warahmatullahi wabarakatuh pertemuan selanjutnya adalah perhitungan pH hidrolisis untuk perhitungan hidrolisis syarat dari hidrolisis itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu syarat hidrolisis itu adalah mol asam harus sama dengan mol basah, artinya apa? ketika mol asam sama dengan mol basah, maka tidak ada reaksi yang bersisa kemudian sifat yang kedua syarat yang kedua itu sifatnya harus mengikuti yang kuat contoh yang pertama di pertemuan yang sebelumnya, itu ada 4 garam, garam yang pertama itu garam yang berasal dari asam kuat dan basah kuat, nah kalau asam kuat itu dia tidak terhidrolisis basah kuat juga tidak terhidrolisis ionnya, maka dapat disimpulkan bahwa garam yang berasal dari asam kuat dan basah kuat ini dia tidak terhidrolisis ketika tidak terhidrolisis berarti dia bersifat nitral TH nya sama dengan 7 kemudian yang kedua garam yang berasal dari asam kuat dan basah lemah asam kuat itu dia dia tidak terhidrolisis kalau basah lemah itu dia terhidrolisis sehingga diketahui harga KB nya maka dapat disimpulkan dia terhidrolisis parsial atau terhidrolisis sebagian kemudian, karena dia asam kuat maka dia akan menghasilkan H positif, maka dia bersifat asam, nah rumusnya yang dipakai adalah H positif sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali valensi yang perlu diingat kalau dia bersifatnya asam maka disininya KB nanti kalau dia ohamin maka disininya KA gitu ya kemudian harga konsentrasi garam itu didapatkan dari bisa dua cara cara yang pertama pakai rumus mol garam per volume campuran mol garamnya bisa satuannya mol atau liter yang disini volumenya liter atau mili mol dengan mili liter kemudian rumus yang kedua bisa kita pakai masa terlarut per mR terlarut digali seribu per volume larutannya kemudian garam yang ketiga garam yang ketiga itu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat asam lemah itu dia terhidrolisis sehingga diketahui harga KA kalau basa kuat dia tidak terhidrolisis sehingga dapat disimpulkan dia terhidrolisis parsial atau sebagian karena dia basanya kuat maka dia bersifat basa dan menghasilkan OH negatif rumusnya akar KW per KA dikali konsentrasi garam dikali valensi garam yang keempat itu adalah yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah asam lemah itu diketahui dia terhidrolisis sehingga diketahui KA basa lemah dia terhidrolisis sehingga diketahui KB maka dapat disimpulkan terhidrolisis terhidrolisis maka dia disimpulkan terhidrolisis sempurna tapi sifat dari garamnya itu tergantung dari besarnya KA dan KB kalau KA nya yang besar maka dia bersifat asam yang bersifat asam maka dia H plus rumusnya akar KW per KB dikali KA kalau KA nya kok sama dengan KB berarti dia netral atau PH nya sama dengan 7 kalau KA nya lebih kecil daripada KB maka dia bersifat basa OH min itu sama dengan akar KW per KA dikali KB nya pada asam lemah dan basa lemah garam ini dia molaritas tidak mempengaruhi sifatnya atau tidak mempengaruhi PH yang mempengaruhi hanya harga KA dan KB sekian dari saya semoga bermanfaat wabillahi tawbih wa hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.